Pemirsa hari ini, rencananya jemaah calon haji ilegal asal Indonesia tiba di tandak air. Usai tertangkap menggunakan visa haji palsu saat di Arab Saudi. Sementara itu, 37 warga negara Indonesia kembali ditangkap karena kenakan atribut haji palsu. Sebanyak 22 warga negara Indonesia kedapatan menggunakan visa haji palsu di Arab Saudi. Mereka berencana melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Akibatnya, 22 WNI ini dideportasi dan dilarang ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Rencananya, 22 orang ini akan tiba di tandak air minggu siang. Sementara itu, Autoritas Keamanan Arab Saudi kembali menangkap 37 warga negara Indonesia yang kedapatan menggunakan gelang dan ID card haji palsu. Mereka ditangkap dalam bus yang disewa sebesar 17 ribu rial. 37 WNI asal Makassar ini terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riat sebelum akhirnya terbang ke Madinah. 37 orang tersebut ditangkap dan dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim KJRI diketahui menggunakan ID card haji palsu dan juga menggunakan gelang haji palsu. Dan ada juga yang menggunakan paspor haji palsu. Nah, dalam pemeriksaan diketahui mereka semua menggunakan visa ziarah untuk mengunjungi Arab Saudi. Diketahui mulai 23 Mei hingga 21 Juni, pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah yang memiliki visa haji. Mu'amala atau Tasreh, yaitu surat resmi yang diperbolehkan memasuki kota Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim Liputan, Anews melaporkan. Sementara itu, pemirsa dalam perkembangan terkininya, pemerintah akan mendampingi dan memfasilitasi dengan penerjemah terhadap 37 calon jemaah haji ilegal asal Indonesia yang menjalani pemeriksaan di Arab Saudi. Empat informasi mendapat notifikasi dari pihak aparat keamanan Saudi. Terdapat tiga kali penangkapan warga negara Indonesia yang mencoba menjalankan ibadah haji tanpa menggunakan Tasreh. Yang pertama adalah kasus pada tanggal 28 Mei, di mana 24 calon jemaah haji Indonesia ditangkap di Madinah. Dari kasus yang pertama, dua orang akan menjalani proses hukum, sementara 22 orang lainnya semalam telah kembali ke Indonesia melalui jalur deportasi. Sementara pada tanggal 31 Mei, kami juga mendapatkan kabar penangkapan 19 warga negara Indonesia juga di Madinah. Namun kami alhamdulillah berhasil membebaskan mereka karena tidak ada tanda-tanda mereka akan berhaji tahun ini. Khusus untuk kasus yang terakhir, penangkapan 37 orang, saat ini tim pelindungan jemaah KJRI Jeddah tengah mendampingi mereka dalam pemeriksaan di kejaksaan. Putusan dari aparat keamanan semalam, tiga orang dibawa ke kejaksaan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara sisanya masih ditahan di aparat keamanan Saudi. Pemerintah Saudi saat ini memang sedang memperketat pemeriksaan maupun razia terhadap para jemaah yang mencoba untuk berhaji tanpa tasrih. Pemerintah Saudi juga sudah umumkan hukuman bagi penyelenggara haji tanpa tasrih, bagi pelaku akan terkena hukuman Rp10.000 plus deportasi dan cekal masuk Saudi Arabia selama 10 tahun. Sementara bagi penyelenggara akan dikenakan hukuman Rp50.000 plus hukuman 6 bulan penjara dan juga cekal masuk Saudi selama 10 tahun. Bagi pelaku yang berulang melakukan kegiatan tersebut, maka akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda. KJR Jeddah telah melakukan pendampingan dan menyediakan jasa penterjemah kepada para WNI atas ketiga kasus dimaksud. Kementerian Luar Negeri sekali lagi menghimbau bentuk seluruh WNI yang ingin berhaji agar selalu mematuhi ketentuan dan aturan hukum yang berlaku di Arab Saudi, antara lain berhajilah dengan tasrih. Dan memirsa untuk informasi terkini terkait haji 2024, sudah ada rekan kami Suhud Nur Fadli di Madinah Arab Saudi. Halo, selamat malam. Waktu Indonesia Suhud, seperti apa informasi terkini soal ibadah haji di sana? ...sasal intensif oleh kejaksaan oleh aparat Arab Saudi, sedangkan 34 lainnya masih ditahan. Rekan Suhud Nur Fadli, selamat malam Suhud. Ya, selamat petang waktu Arab Saudi, baby. Ya, seperti apa informasi terkini soal ibadah haji di sana? Silakan atas laporan Anda, Suhud. Ya, dapat saya laporkan langsung dari kantor usan haji Indonesia, daerah kerja Madinah, baby. Saat ini tercatat sudah 160 ribu lebih jemaah haji Indonesia yang tiba di Tanah Suci dari 413 kloter. Rencananya nanti baby jemaah haji Indonesia gelombang kedua ini akan diterbangkan dari tanah air menuju Bandara Jeddah yang selanjutnya melakukan perjalanan darat menggunakan bus selama 4 sampai dengan 5 jam perjalanan menuju kota Suci, Mekah terakhir pada 10 Juni mendatang. Ada pun terkait status 37 WNI yang pada 1 Juni lalu terjaring raja polisi Arab Saudi. Dapat saya laporkan bahwasannya 3 WNI saat ini sedang diperiksa secara intensif oleh aparat kejaksaan pemerintah kerajaan Arab Saudi sedangkan 34 lainnya sedang ditahan. Ada pun terkait 2 WNI yang diduga sebagai koordinator pada penangkapan sebelumnya saat ini juga masih diperiksa secara intensif. 37 Jemaah asal Makassar yang saat ini ditahan di Madinah diduga memalsukan visa haji dengan melakukan penerbangan dari Doha, Qatar menuju ke Riyadh selanjutnya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan pesawat menuju Madinah sebelum akhirnya ditangkap di area sekitar hotel saat hendak berangkat menuju ke kota Mekah, Baby. Bagi jemaah yang nekat untuk memasuki kota Mekah ataupun armusnya nanti, per 2 Juni pemerintah Arab Saudi sudah memperlakukan hukum yang cukup berat di mana bagi pelaku akan disangsi 10 ribu rial atau sekira 40 jutaan rupiah, ancaman kurungan 6 bulan, deportasi hingga larangan memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Ada pun bagi koordinator atau penyelenggara, ancaman hukumannya lebih berat, Baby mencapai denda 50 ribu rial atau lebih dari 200 juta rupiah, kurungan penjara 6 bulan, deportasi hingga larangan memasuki Arab Saudi selama 10 tahun lamanya. Hal ini untuk memberikan efek jerah bagi mereka yang nekat tanpa visa haji ataupun tasreh surat izin memasuki kota Mekah dan armusnya untuk melaksanakan ibadah haji. Terkait kondisi jamaah haji Indonesia yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi dapat saya laporkan bahwasannya terdapat 14 jamaah haji Indonesia yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Ada pun nantinya jamaah haji yang masih dirawat ini secara bertahap akan diberangkatkan ke kota Mekah sampai dengan 7 Juni mendatang. Sedangkan jamaah haji yang meninggal di Tangah Suci tercatat sudah mencapai 33 orang. 14 orang berasal dari Madinah, 16 orang meninggal di Mekah dan 2 orang meninggal di Jeddah, baby. Oleh karena itu dapat saya laporkan juga, baby, bahwasannya cuaca di Madinah saat ini cukup terik mencapai 46 derajat Celcius sehingga bagi jamaah disarankan untuk selalu menggunakan alat pelindung diri saat beraktifitas di luar ruangan dan sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan agar tidak terkena heat stroke ataupun dehidrasi baby. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Sud Nur Fadli melaporkan langsung dari Madinah Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati. Selamat menikmati.